Ada 14 kepala keluarga terdampak proyek infrastruktur strategis nasional pembangunan alih trase jalan dan jembatan menuju Bandara Rendani, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Pemerintah Kabupaten Manokwari dan Pemerintah Provinsi Papua Barat telah mengalokasikan Rp60 miliar untuk penanganan dampak sosial bagi ke-14 kakak tersebut. Bupati Manokwari, Hermus Indou, mengatakan dukungan mengalir dari warga Rendani dalam empat kali pertemuan bersama Pemda. Ia mengatakan Pemda Manokwari bekerja sama dengan Universitas Papua menyusun dokumen perencanaan pengadaan tanah, DPPT, bagi kepentingan umum di Kabupaten Manokwari. Berikutnya, Kantor Jasa Penilai Publik, KJPP, akan melakukan penilaian aset berdasar DPPT yang disusun Unipa untuk menentukan besaran santunan kepada tiap warga terdampak. Pertemuan dengan seluruh masyarakat yang memiliki objek baik tanah maupun bangunan yang akan terkena dampak atau terdampak pembangunan jalan, dan literasi jalan dan jembatan akses menuju Bandar Udara Rendani yang ditimpin oleh Bapak Daud Indou dan kawan-kawan. Seluruh masyarakat sudah menyatakan kesiapan dan dukungannya. Kita berharap dalam waktu yang tidak terlalu lama, di awal atau akhir bulan Mei nanti, juga ground breaking atau peresmian pembangunan, atau peletakan barat pertama, pembangunan literasi jembatan dan juga jalan menuju Bandara, juga sudah bisa dilaksanakan karena sumber keuangan dari PBI kita, khususnya melalui Menteri Pembangunan UPR, sudah tersedia.